Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merubahaya Malah petaka bencana dan malah Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke disini ada sebaru kesan daripada kawan-kawan sekalian Kenapa orang Cina tak jual ruti canai Orang India tak jual durian Ustaz Balisya Menarik ya pertanyaannya gitu Mungkin ini sesi tanya jawab atau gimana gitu Jalan setelah kita play videonya Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursami Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Biasa mula terima kasih mursi majlis tak ada Yang saya hormati keluarga besar Exxon mobil mudah-mudahan berbahagia sekalian Hari ini tanggal 21 Oktober tahun 2014 Kurang lebih lagi 96 jam 5760 minit 345600 saat Kita akan dijengah oleh tahun baru 1436 hijrah Kurang lebih lagi 4 hari Maka kita menantikan kedatangan tahun baru ini Dengan penuh pengharapan Mudah-mudahan segala yang kita rancangkan Sama ada perkara-perkara yang berunsur duniawi atau ukrawi Dapat menjadi kenyataan Cuma masalahnya hadirin-hadirat sekalian Manusia yang memiliki watak yang optimis Sudah pasti akan bertarung mati-matian Untuk menjadikan nasibnya yang selama ini beruntung Menjadi untung Dan bukanlah senang untuk kita nak menempuh perjalanan hidup ini Tanpa memiliki keazaman yang kuat Justeru itulah apabila bercerita tentang memasuki tahun baru hijrah Kita bercerita tentang keazaman Keazaman Ataupun keinginan yang kuat Yang oleh orang putih disebut sebagai determination Bulat tekat Sebab itu Bila kita rujuk kepada Al-Quran Al-Quran banyak menceritakan tentang Apa kiat ataupun panduan Takkala kita sudah memiliki keazaman Boleh rujuk surah Ali Imran 159 Ayat yang begitu masyur sekali Faizat azamta fatawakal Allah Bila sudah berazam Maka bertawakallah kepada Tuhan Sebab keazaman ini satu benda yang Semua orang boleh tanam Tapi belum tentu boleh dilaksanakan Tanpa campur tangan dari Tuhan Saya kira sepanjang tahun ini Ramai yang berazam untuk melakukan sesuatu Tetapi sudah di penghujung Zul Hijjah ini Masih begitu-begitu sajalah pencapaiannya Ada yang berazam nak kuruh Tak, kuruh-kuruh juga Ada yang berazam nak berkahwin Tak, kuruh-kuruh juga Ada yang berazam nak bawa isteri pergi ke London Tak, sampai-sampai juga Maka beberapa banyak azam yang kita telah tanam Tapi tak berjaya kita dapatkan hasilnya Kerana kegagalan Mengaitkan azam itu dengan Tawakal kepada Allah Cumanya, para ulamak ketika membahaskan Ali Imran tersebut Membincangkan Kalau orang yang berazam Kemudian dipertawakal Tanpa ada kekuatan pada diri dia sendiri Yang dipanggil determination itu Maka dia tak akan boleh pergi kemana-mana Sebab itulah Musuh utama bagi kita yang nak menanam azam baru ini Dua sahaja Pertama, penyakit takut Yang kedua, ragu-ragu Itu sebab haiwan-haiwan di sekeliling kita Kalau mereka ada sifat ragu-ragu dan takut Dia tak akan sukses menjadi binatang Bahkan dia akan mati Ditekan oleh haiwan-haiwan yang lain Saya ambil contoh Haiwan yang paling memiliki sifat determinasi Yang paling tinggi sekali adalah burung Semut, nombor satu Semut ini tahap determinationnya begitu hebat sekali Kalau tuan-tuan sambil dengar ciamah ni Mungunya gula-gula misalnya Waktu kan tak senonoh sikit Taruh pulak atas kapet atau tepi-tepi itu misalnya Tak sampai 10 minit Binatang pertama yang datang semut Belum sempat gajah, rimau Apa juga binatang yang harimau Yang singa sekalipun sebagai raja dirimba Dia tak datang dulu Tapi yang mula-mula datang adalah semut Dia adalah binatang yang paling pantas sekali Kerana memiliki sifat determinationnya yang sangat tinggi Ataupun kita yang selalu menonton National Geographic Kenal dengan beberapa jenis burung Yang digelarkan sebagai burung kutub utara Burung kutub utara ini Dia pastinya dia terbang dari kutub utara Sampailah ke kutub selatan Bayangkan Dia besarnya hanya 15.5 inci sahaja Tetapi dia boleh terbang sejauh 22,000 batu Ataupun kilometernya 35,200 kilometer Sepanjang 22 hari Badannya begitu kecil Dan dia tidak menggunakan minyak Keluaran mana-mana syarikat pengeluaran minyak Betul-betul kerana keazaman Determination sahaja Dia boleh merentas sepanjang pantai barat Dari Alaska, Canada, USA sampai Amerika Latin Kemudian dia rentas lagi Sepanjang pantai Eropah, Afrika 15.5 inci sahaja besarnya Itu boleh tengok dalam National Geographic Ataupun bagi kita yang duduk di Pulau Lumpur ni Duit banyak sangat Makan tengah hari pun Makan salmon Salmon you know Tak makan tenggiri ni Makan salmon Kenapa salmon mahal Kerana salmon ni Isinya boleh dimakan begitu sahaja Mentor begitu sahaja Tuan-tuan tangkap gigit Sedap Tak rasa hanyi Apa sebab Kerana salmon ni Dia boleh hidup di dua air Pertama air tawak Yang kedua air masin Dia beranak Eh beranak Dia bertelur dalam sungai Tapi dia membesar tengah laut Sebab itu ikan dia mahal Kalau yang ikan raja salmon Cinuk-cinuk Itu tak ada jual Hayat pun tak jual cinuk itu Cinuk ni Dia boleh berenang selama 6 bulan 6 bulan tanpa henti Daripada laut Dia balik semula ke ulu sungai Dia merentas perjalanan 728,000 km Dia berlawan dengan beruang Berlawan dengan kaki pancing Kaki mengair Dia berlawan dengan air surut Pencemaran Tapi akhirnya dia boleh sampai semula Ke tengah-tengah sungai sana Untuk dia melakukan proses pembiakan Bertelur Membesarkan anak Lepas tu dia hijrah lagi Berenang dia sampai ke tengah laut Bergurau senda di tengah laut sana Dia nak beranak esok Bertelur esok Dia balik semula ke sungai Itu sebab Hadirin antirak sekalian Allah suruh kita tengok Semua benda ini Supaya mengambil pelajaran Betul Bagaimana manusia ini Dia kerana Dia memiliki kekurangan Lalu dia merasakan Dia tidak boleh berjaya Dalam kehidupan Sedangkan haiwan itu Jauh lebih kekurangan Daripada kita Tetapi mereka boleh Menempuh kesukaran hidup Dengan penuh Kesabaran Betul esok Dan akhirnya Membuahkan kejayaan Kenapa Determination Manusia sekarang ini Masalah dia Dia merasakan dia Serba kekurangan Bila tak perform Dalam apa-apa Pekerjaan Kenapa Saya tak boleh Saya kurang cerdik Saya junior Saya baru kerja Saya kurang pengalaman Saya kurang tahap pendidikan Saya kurang Handsome Saya kurang cantik Orang cantik Bos suka Saya ini tak cantik Benda-benda Merasa serba Kekurangan inilah Yang menyebabkan Kita tidak boleh Segagah Haiwan-haiwan yang lain Betul Soalnya Tuan-tuan Sebagai manusia Yang merupakan Ciptaan Tuhan Yang terbaik sekali Allah tidak pernah Menciptakan kekurangan Kepada manusia Hatta orang OKU sekalipun OKU Dia bukannya kekurangan Tetapi Kelainan sahaja Sebab itu OKU itu istilah Untuk orang kelainan upaya Bukan orang kurang upaya Berapa banyak Manusia hebat Dalam dunia Tuhan bagi dia Kekurangan Tapi ada dia Kelebihan yang lain Saya ambil contoh Kita orang Melayu ni Kalau bandingkan Dengan orang Afrika Jauh lawa kita lagi Orang Afrika ni La ilah Allah Dia punya tahap Tak lawa dia Kulit dia Kita ni dah gelap dah Orang putih Orang Afrika ni Kulit dia Dengan rambut dia Sama hitam Bayangkan lah Macam mana Gaya nak make up Sebab itu Kalangan kami pencerama Kalau nak masuk TV Kena make up dulu Jadi saya tanya Tukang make up Kalau nak make up Pencerama yang gelap-gelap ni Gaya Gaya Takkan nak pakai Bedok foundation Tebal kan Macam awal yang Cina Dah muka Dia kata kami Terpaksa import Dari Afrika punya Alat make up tu Nak bagi dia punya Saya pun tak kira Istilah make up ni Tak bagi nampak Berbalang-balang Susah Mereka Gelap betul Kulitnya Tetapi Tuhan bagi kelebihan Orang Afrika Walaupun kulit Mereka gelap Kita dekat dengan KLCC Dekat dengan Selkom Selkom Muka main besar Maxis Selkom Belah sana Dia punya Gambar besarnya Usain Bolt Siapa Usain Bolt Orang kulit hitam Duduk di Jamaika Dia boleh berlari 100 meter 9.58 second Walaupun muka Pecau rumah Kita hot answer Ni suruh berlari Belum tentu Boleh lawan Usain Bolt Lawan dengan kuda Menang dia Batutnya Buat lomba dia Dengan kuda Boleh menang Tokir tu Punyalah laju Kulit dia gelap Dan memang Dalam dunia ni Tanpa orang hitam Pasukan bola sepak Kita Pelda ke J.D.T ke Takkan menang Satu gol pun Tanpa orang hitam Kuat terderat je Tuan-tuan Kalau bola 50-50 Memang kita lari Kalau main Ngadak dengan orang Geng-geng hitam Pelari Maraton Malaysia Semua letak jawatan Sejak ramai Orang mereka Di Malaysia Setiap kali Buat jogaton Apa yang Ton-ton Apa semua ni Tak masuk Dalam rakyat Malaysia Pada orang dia Dia berlari Tu sambil menaik Enggak menang Kederat dia kuat Tetapi Tuhan Beri pula Kekurangan Walaupun dia gagah Perkasa Orang puan Kalau kahwin dengan orang Mereka Kamu yang bangga Oh suami orang Mereka Jalan ngempok Gini jalan Tapi Tuhan bagi pula Dia kelemahan Tak pernah dalam sejarah Mana-mana orang Mereka Yang pernah berjaya Panjat gunung Everest Tak tahu apa sebab Bahkan orang mereka Tak terkenal Memanjat gunung Tak tahu kenapa Hatta gunung Kinabalu Dia tak boleh panjat Padahal dia boleh Berlari laju Yang ini misteri Yang masih belum Terungkan Apa sebab Orang gelap Orang hitam Tak boleh panjat gunung Macam kita Dalam Malaysia Tak boleh jawab Apa sebab Orang Cina Tak jual ruti canai Kan susah nak jawab Padahal dia kaki Mereka lah Ataupun kenapa Orang India Tak jual durian Kat Malaysia Pelik tu India tak nak Jual durian Nak kata Dia tak tahan busuk Dia boleh buat jalan Lebih teruk lagi Bauta daripada durian Dia tak tahu kenapa Sebab itu Tidak ada kekurangan No such thing Semua orang Diberikan kelebihan Cuma tinggal kita Menggali potensinya Sahaja Oke terima kasih Ustaz Badrishah Yang mengingatkan kita Bahwasannya Setiap orang itu Punya kelebihan Dan setiap orang juga Punya kekurangan Akan tetapi Kita harus saling menghargai Dengan kelebihan Dan kekurangan kita Maka daripada itu Kawan-kawan semua Mari kita Memandang sama semua Sebab yang membedakan Di mata Tuhan Hanyalah takwa kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apa-apapun Semua yang ada Di dunia ini Pasti ada Kelebihan Sekalipun orang Yang memang Berkebutuhan Khusus Macam itu Kalau di Indonesia Ataupun bisa dikatakan Oke you Macam itu Itu semua Ya mereka Sama dengan kita Yang membedakan Hanyalah takwa Di mata Allah Subhanahu wa ta'ala Dan setiap mereka Juga mempunyai Kelebihan Allah berikan Kelebihan-kelebihannya Ada yang mereka Boleh lakukan Kita tak boleh lakukan Ada yang mereka Tidak boleh lakukan Kita boleh lakukan Dan semua itulah Hukum Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada kita Maka tugas kita Sebagai manusia Hanyalah untuk bersyukur Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak-banyak bersyukur Apabila kita Semua ini sempurna Tapi tidak ada Manusia yang sempurna Kecuali Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Maka daripada itu Senantiasalah kita Beristighfar kepada Allah Kita memang Dianjurkan untuk Beristighfar selalu Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebab apa Kita ini Manusia penuh Dengan dosa Ya kan Al-insan Mahallul khata'i Wanisiyat Manusia itu Tempatnya salah Dan juga dosa Maka daripada itu Tidak adalah Yang sempurna Kecuali Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Kita kena Senantiasa Bersyukur Atas apa yang Allah berikan Kepada kita Termasuk kita Ya Allah Kita diberikan Tangan kaki Badan kita Tubuh kita Untuk apa Tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebenarnya Allah tak butuh Kan Allah tak butuh Manusia untuk beribadah Tak Tapi manusia yang butuh Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Manusia yang perlukan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka daripada itu Kawan-kawan sekalian Setiap apa yang Diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala Di muka bumi ini Semua itu Boleh kita Jadikan pelajaran Macam burung Ikan Semut Dan semuanya Adalah Apa ya Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mana Kalau kita tengok Kita bisa belajar Kita boleh belajar Menjadikan Istilahnya pelajaran Macam burung Pagi dia keluar Mencari makan Sore dia balik lagi Kesangka dia Dalam keadaan kenyang Setiap rizki Orang yang hidup Di muka bumi ini Allah subhanahu wa ta'ala Yang tanggung Allah subhanahu wa ta'ala Dah siapkan semua Tinggal kitanya saja Bersyukur Atau kita kufur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih guys Tidak tengok video ini Jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe Dengan saya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!